Intro Assalamualaikum Anda kembali menyaksikan topik terkini bersama saya Intan Mariana Pemirsa Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia sedang melaksanakan assessment and advisory visits oleh United Nations di pusat misi internasional Polri di Serpong, Tangerang, Banten Bagaimana kegiatan itu berlangsung? Berikut laporan rekan kami Doni Permana dan Ihwan Nul Gofur Silahkan Doni Ya baik terima kasih dan pemirsa hari ini Divisi Hubungan Internasional Polri sedang melaksanakan program assessment dan juga advisory visit yang diselenggarakan di misi pusat internasional daerah Serpong, Tangerang, Banten Adapun kegiatan ini dilaksanakan oleh United Nations secara langsung dalam rangka asistensi dan juga memberikan penilaian kepada Polri tentang uji kelayakan form police unit atau EPU untuk menambah satu kontingen baru dalam misi perdamaian PBB yang rencananya akan ditugaskan ke Mali Afrika Di kegiatan ini sejumlah simulasi kemampuan diperagakan oleh personil FAU Indonesia secara langsung di depan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri yaitu Irjen Paul Krishnamurti dan juga para delegasi dari United Nations Adapun kemampuan FAU Indonesia yang ditampilkan antara lain yaitu penjagaan terhadap tamu VVIP penanggulangan huru-hara hingga perlawanan terhadap teror seperti yang pemirsa lihat di belakang saya tadi dan juga tidak hanya itu pemirsa penilaian dari United Nations ini juga meliputi aspek penyiapan personil dan logistik seperti senjata hingga kendaraan taktis yang dimiliki oleh Indonesia sebagai bentuk kesiapan dalam memberangkatkan pasukan menuju daerah misi PBB Demikian Doni Permanah dan Ihwanul Gopur melaporkan dari Sepong, Tanggerang, Banten Kembali ke studio Terima kasih Doni atas laporannya, selamat bertugas kembali Pemirsa demikian topik terkini, informasi terkini dan berita menarik lainnya dapat Anda temui di portal berita kami antvklik.com Saya Intan Mariana, sampai jumpa dan wassalamualaikum